Halo sahabat pencinta tanaman, jumpa lagi dengan Dhani Garden. Bagaimana kabar sahabat semuanya, semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Yuk kita berkebun biar kita tambah imun, tambah sehat. Ya, sahabat Dhani Garden kali ini mau sharing tentang membedakan antara akar dan spike. Ini akar yang baru tumbuh dan spike. Ini penting sekali terutama untuk pemula yang mau menanam, mencoba menanam palenopsis atau anggrek bulan ya, kita harus tahu kapan itu merupakan spike dan apakah itu akar. Karena kalau kita sudah tahu perawatannya nanti mesti berbeda. Sahabat pencinta tanaman, kita lihat ya, kebetulan aku punya anggrek yang spike ya, ini kita lihat ya. Ini spike-nya sudah gede, sudah jadi ya, untuk kita lihat. Kelihatan ya sahabat ya. Nah, biasanya untuk spike ini tumbuh di daun ketiga, ini daun pertama, kedua, ketiga. Ya, ada di sini atau di bawahnya. Nah, jadi kalau misalkan anggrek bulan itu baru dua daun, biasanya dia belum akan berbunga. Jadi nunggu sampai daun ketiga atau bisa lebih dari tiga. Nah, ini juga di pohon yang ini kebetulan dia tumbuh dua spike. Ini yang padi yang pertama, yang kedua ini. Kita lihat ya, ini. Ciri-ciri spike bagaimana sahabat? Dia lebih pipih. Warnanya biasanya nggak gilap seperti ini kalau baru tumbuh. Arahnya ke atas. Ini kelihatan ya, ada coklat-coklatnya. Ya, dia baru tumbuh, lebih pipih, arahnya ke atas. Kalau sudah agak besar seperti ini, dia akan mengikuti arah matahari. Itu spike ya. Nah, kita lihat nih. Aku juga punya yang lain. Kita lihat ini. Ini adalah spike. Dia berbuku-buku kalau satu, dua. Ini kayak ada ruas-ruasnya ya. Arahnya ke atas. Ya, itu spike. Nah, spike ini biasanya tumbuh, letak tumbuhnya adalah ini pas garis daun. Ya, sahabat ini yang gede aja yang kelihatan. Ya. Nah, dia akan tumbuh di sini persis. Gede juga ini kan. Ini kan garis daun. Ya, ini garis daun. Nah, ini tumbuhnya persis di sini. Itu spike. Jadi dia arahnya akan mengikuti matahari kalau dia sudah mau layih di sana. Sekarang untuk akar. Kita lihat. Akar, biasanya ini ujungnya lancip ya. Ujungnya lancip. Ini yang lebih kelihatan ya, sahabat. Kita lihat ya. Dia warnanya mengkilat. Ini. Ujungnya runcing nih. Runcing ya. Dia mengkilat. Kuncing arahnya. Terserah dia. Tumbuhnya mau kemana aja. Tapi biasanya ke bawah ya, ini. Ini juga. Sana, kemari. Ini ke sana. Mari. Ya, nggak beraturan. Nggak masalah. Jadi tadi, akarnya. Kalau dia calon akar. Tumbuhnya tidak pas di tengah-tengah ini. Tengah-tengah daun ini. Ya. Kemudian, dia bisa tumbuh di mana saja. Tapi tidak pas daun. Pas tengah-tengah garis daun ini. Terus mengkilat. Ujung-ujungnya runcing. Ini warnanya agak hijau. Tapi ada juga yang warnanya agak kecoklatan. Itu biasanya tergantung dari jenis bunganya ya. Misalkan bunga warna ungu. Biasanya itu agak lebih coklat. Warnanya coklat ini. Kemudian. Ya. Coba kita tebak ya, sahabat. Yang ini. Aku punya nih. Ini. Coba kita lihat. Ini. Akar atau spike. Ya. Kita lihat ya. Ya. Ternyata ini tumbuhnya tidak pas di tengah-tengah ya, sahabat. Tumbuhnya sembarangan di sini tempatnya. Tidak pas garis tengah daun. Berarti ini adalah. Ya, sahabat mesti sudah tahu ya. Akar. Nah. Sahabat. Kalau kita sudah tahu itu adalah spike. Ya. Maka. Jangan disiram dengan. Atau disemprot dengan. Kupuk dulu. Karena kalau kena pupuk. Panas. Nanti dia bisa jadi gagal. Jadi tidak tumbuh. Ya. Biarkan saja. Kalau sahabat mau menyiram. Semprotkan pada akar-akarnya saja. Ya. Kemudian. Tadi harus ditaruh di tempat yang beduh. Jangan disemprot pupuk. Ya. Sahabat. Itu tadi sering dari Dany Garden. Ya. Jangan lupa. Jangan lupa like. Subscribe. Untuk yang sudah subscribe. Terima kasih. Kemudian ditunggu komennya. Kalau memang ini bermanfaat. Silahkan di share ke teman-teman penyuka tanaman juga. Ya. Sampai jumpa lagi dengan Dany Garden. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. selamat menikmati